Halo Halo tim kembali lagi di YouTube channel Rahmat Nubraha pada video kali ini kita lagi unboxing live rock atau karang hidup atau batu karang hidup nah karena akhir-akhir ini kita banyak sekali menghabiskan waktu di rumah jadi saya kepikiran untuk memulai hobi baru yaitu untuk memelihara akuarium air laut kecil Oh buat temen-temen yang familiar dengan nanotank nah seperti itulah akhir-akhir ini saya merencanakan untuk membuat nanotank akuarium air laut nah ini saya membeli live rock secara online jadi live rock itu adalah batu karang yang sudah terdapat berbagai macam binatang dan bakteri beberapa sumber juga menyebutkan bahwa batu karang hidup atau live rock yang bagus itu memiliki koralin alga karena warnanya yang bagus juga nanti kalau misalnya kita simpan di akwarium kita tentu membelikan kesan yang menarik nah saya beli tiga ini enggak tahu apakah nanti cukup atau enggak tapi saya juga menyiapkan cadangan kalau misalnya ini terlalu besar saya akan menggunakan bedrock untuk akuarium air laut saya nah kita akan melakukan proses dip batu karang hidup atau ngedip live rock yang sudah saya beli secara online ini saya juga ini telah menyediakan air laut yang sudah saya beli ini air lautnya untuk seukuran ini harganya saya beli di pasar sumenep kurang lebih 12-15 ribu jadi memang harus pinter-pinter nyari tempat yang murah untuk membeli air di sumenep Jakarta Pusat nah nantinya karang yang akan kita rendam dan dilakukan dip dengan coral RX ini kalau udah beres nanti setelah dip selamat dikurang lebih 5 menit sampai 10 menit mudah-mudahan bakteri-bakteri jahat atau hewan-hewan yang tidak diinginkan di sini dapat keluar dan meninggalkan live rock ini kita tuangkan air laut sampai semua laptopnya terendam secara sempurna memang banyak sekali binatang-binatang dan bakteri yang hidup di dalam lubang-lubang batu karang hidup ini tapi di sisi lain mungkin banyak juga binatang dan bakteri itu yang memang dapat membuat ekosistem air laut akuarium nantinya menjadi bisa lebih stabil dan bisa membuat siklus akuarium yang bagus mungkin ada yang bertanya sebenarnya kalau selain live rock ini kita juga untuk menambahkan aksesoris di ini akuarium kita bisa menambahkan karang mati atau dead rock nah dead rock juga sebenarnya bisa menjadi live rock tapi memang butuh parameter air yang bagus untuk membuat dead rock menjadi live rock nah selanjutnya kita akan ngedip menggunakan coral rx nah setelah kita tambahkan coral rx ini nanti kita rendam live rock kurang lebih 5-10 itu aja video kali ini terima kasih jangan lupa untuk like comment dan subscribe channel YouTube rahmat karena penugerah Nantikan video selanjutnya tunggu hai hai i